Sial, bagaimana mereka melakukannya? Kelompok itu benar-benar tercengang. Bagaimanapun, mereka telah menyiapkan formasi mantra kuno yang membatasi, yang sangat menakutkan. Metode biasa tidak akan mampu mengirimkan informasi apapun. Namun, tiga orang di depan mereka sebenarnya mampu mengirimkan informasi ke klan Ye. Itu benar-benar di luar dugaan mereka. Bagaimana mereka mungkin tahu bahwa istana abadi telah ada sejak lama, dan asal-usulnya sangat misterius dan menakutkan. Selain itu, mereka telah menggunakan barang terlarang dari istana abadi. Itulah sebabnya mereka bisa dengan cepat memberitahu klan Ye. Apa yang kita lakukan? Ekspresi pria berjubah hitam itu tidak sedap dipandang. Lebih jauh lagi, sosok tinggi yang tampak seperti Raja Iblis sedang mengerutkan kening. Apakah mereka sudah ditemukan? Tapi kami sudah lama tertunda. Saya ingin tahu apakah mereka berhasil. Saya kira tidak demikian. Jika tidak, kami pasti sudah menerima beritanya sekarang. Sosok misterius di sebelahnya juga menggelengkan kepala. Ekspresi mereka sangat tidak sedap dipandang. Mereka sudah lama mengejar Liv Daodenir, namun belum berhasil. Selain itu, mereka telah mengirimkan banyak Raja yang tak terkalahkan. Apakah Liv Daodenir yang remeh itu benar-benar sulit untuk dibunuh? Suruh sebagian besar orang Anda mundur. Jangan melawan mereka secara langsung. Namun, jagalah setiap benteng yang mengarah kembali ke Klan Ye. Jika Anda menemukan Liv Daodenir, segera kirimkan saya pesan. Raja-Raja tak terkalahkan yang tersisa akan tinggal di sini bersamaku. Kali ini, kita akan melihat kekuatan seperti apa yang dimiliki Klan Ye. Dengan itu, senyuman kejam muncul di wajahnya. Aura iblis di tubuhnya menembus awan, membentuk awan iblis yang menyebar ke segala arah. Dalam sekejap mata, langit jutaan kilometer berubah menjadi gelap gulita. Apakah itu awan gelap atau energi iblis? Di kejauhan, para seniman bela diri di kota-kota memandang ke langit. Saat langit semakin gelap, wajah mereka dipenuhi teror. Itu karena mereka bisa merasakan niat membunuh yang dingin yang berasal dari awan gelap. Awan gelap sepertinya akan menghancurkan langit dan bumi. Hahaha! Siapa sangka Anda akan menemukan kami? Saat semua orang bertanya-tanya apa yang sedang terjadi, tawa keras terdengar dari Cakrawala, menggelegar ke segala arah seperti guntur yang menggelegar. Ketika para seniman bela diri di kota-kota yang jauh mendengar suara itu, mereka sangat terkejut hingga mereka terjatuh ke tanah, tidak mampu menahan kekuatan suara tersebut. Tidak baik, siapa sangka di antara sosok misterius ini ada seseorang yang begitu menakutkan. Ekspresi pelindung agung juga berubah. Dia membawa enam pria tua dan wanita berpakaian hitam, Xiao Wu, dan mereka bertiga dengan cepat mundur. Mereka tidak melanjutkan pertempuran karena misi utama mereka kali ini adalah memberi tahu klan Ye. Sekarang, mereka telah menyelesaikan misi mereka. Di mana ketua istana, dia harus segera menemukannya, kalau tidak dia akan berada dalam bahaya. Enam pelindung sangat cemas. Mata pelindung agung itu berkedip-kedip. Tidak perlu terburu-buru. Kepala istana memiliki jejak istana abadi di tubuhnya, dan kami bisa merasakannya. Saat dia berbicara, dia membentuk segel dengan telapak tangannya, dan susunan cakram muncul di depannya, berkedip-kedip tanpa henti. Pada akhirnya, dia menghela nafas lega. Letaknya tidak terlalu jauh dari kami. Jaraknya kurang dari 2 juta mil. Ayo pergi dan bertemu dengan penguasa kuil dulu. The Great Guardian melambaikan tangannya, dan mereka bertiga melayang ke langit. Namun, ketika mereka baru saja terbang 30 ribu li, mereka dihentikan. Orang-orang berpakaian hitam yang tak terhitung jumlahnya turun. Orang yang memimpin kelompok itu tidak lain adalah kaisar tak tertandingi yang melawan pelindung agung dan kru-nya. Anda ingin pergi begitu saja. Beraninya kamu merusak rencanaku. Apakah menurutmu kami akan melepaskanmu? Tangkap mereka bertiga dan bunuh mereka. Diparut menjadi beberapa bagian. Cahaya meledak di langit, dan ketiga kaisar yang tak tertandingi meraum dengan marah. Pertempuran yang mengejutkan terjadi, sangat menakutkan. Namun, pertempuran ini diabaikan oleh awan iblis yang memenuhi langit. Itu karena awan iblis itu terlalu menakutkan. Seolah-olah neraka telah turun dari alam semesta, menyebabkan orang gemetar. Siapakah kalian? Beraninya kamu menentang keluarga Ye? Kamu mau mati? Di pihak keluarga Ye, seorang tetua juga meraum dengan marah. Cahaya kemasan bermekaran di langit, dan ketiga senjata suci meletus dengan cahaya yang sangat menakutkan, membentuk dunia cahaya yang menghalangi awan hitam pekat. Sial! Jika terjadi sesuatu pada Wudau, keluarga Ye pasti tidak akan melepaskanmu. Setiap orang dari Anda yang berpartisipasi dalam rencana ini, setiap keluarga dan pasukan Anda akan dicopot. Keluarga Ye akan memusnahkan kalian semua. Pakar keluarga Ye meraum. Mereka benar-benar menjadi gila, dan semuanya dipenuhi dengan niat membunuh. Sungguh mendominasi. Betapa sombongnya keluarga Ye, suara misterius itu terdengar lagi. Seperti yang diharapkan dari klan Kaisar. Namun, ancaman ini tidak ada gunanya bagiku. Kali ini, Ye Wudau pasti akan mati. Sedangkan kalian semua, tetaplah di sini dengan patuh, dan aku tidak akan menyentuhmu. Jika tidak, jangan salahkan saya karena memulai pembantaian. Pada titik ini, awan gelap di langit bergolak, lalu membentuk kepala yang ganas. Mereka seperti kepala setan, dan mereka mengaum. Ruang angkasa hancur, dan sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya melonjak. Aura mengerikan turun ke dunia. Ditemani kepala-kepala menakutkan itu, awan gelap mulai berputar membentuk pusaran besar dalam radius 1 juta mil. Dari pusaran itu, pedang iblis kematian berwarna hitam muncul. Memotong. Dengan tebasan, langit dan bumi terbelah menjadi dua. Gunung dan sungai yang tak terhitung jumlahnya di bawahnya hancur, dan seluruh ruang retak terbuka, membentuk retakan jutaan mil yang terus menyebar. Seolah-olah tebasan ini akan membelah seluruh keluarga Ye menjadi dua. Beraninya kamu menyerang keluarga Ye. Anda benar-benar tidak tahu kematian. Tetua keluarga Ye mendengus dingin, dan banyak sekali sosok yang berkedip-kedip. Aktifkan formasi. Suara dingin terdengar, dan kepala keluarga Ye juga keluar. Dia memandang ke langit dengan ekspresi dingin. Dia memberi perintah, dan tanah keluarga Ye, dalam radius jutaan mil, mulai berkedip. Di tengahnya terbentuk formasi terbesar, dan menyebar ke daerah sekitarnya. Satu demi satu formasi muncul, memancarkan aura tiada taraf untuk menahan serangan di langit. Ini adalah wilayah mereka, siapa yang bisa menerobos. Namun, kekuatan tebasan ini masih di luar imajinasi mereka. Mereka bahkan curiga bahwa itu adalah karya seorang saint. Karena tebasan ini telah menghancurkan formasi yang tak terhitung jumlahnya, dan banyak formasi dalam radius beberapa juta mil yang hancur. Namun, formasi utama dalam radius puluhan ribu mil tidak terpengaruh. Siapa orang ini? Bagaimana dia bisa begitu menakutkan? Jangan khawatir. Tidak peduli betapa menakutkannya dia, dia hanyalah satu orang. Keluarga ye kami memiliki puluhan juta ahli. Akan mudah untuk membunuhnya. Mereka siap menyerang, tetapi di langit, selain sosok iblis itu, lebih dari selusin sosok muncul. Masing-masing dari mereka memancarkan aura tiada taraf. Mereka adalah raja yang tak terkalahkan, dan sangat menakutkan. Sialan, begitu banyak raja tak terkalahkan yang menakutkan. Keluarga ye terkejut. Meskipun selusin raja yang tak tertandingi bukanlah ancaman bagi mereka, kekuatan yang mereka tunjukkan telah membuat mereka tercengang. Kekuatan macam apa ini? Itu jelas bukan kekuatan kecil. Tempat suci manakah itu? Atau apakah itu klan kuno yang lain? 2652 Mereka tidak tahu bahwa perasaan ditipu itu terlalu tidak menyenangkan. Terjadilah pertempuran hebat antara kedua belah pihak. Sangat menakutkan. Di sisi lain, Lin Suan dan Naga Merah sedang memulihkan diri di Black Earth. Tiba-tiba, bumi hitam kembali bergetar. Keduanya membuka mata. Sial, mungkinkah ada yang datang lagi? Jiwa mereka keluar, ingin melihat siapa yang berani membunuh mereka. Bahkan jika itu adalah raja yang tak terkalahkan, mereka akan berani melawannya kali ini. Namun, tidak ada seorang pun. Namun, angin dan guntur bergemuruh di sekitarnya, dan banyak retakan besar muncul. Energi mengerikan membombardir Black Earth. Dalam sekejap, Black Earth terbang puluhan ribu mil. Sial, apa yang terjadi? Mungkinkah ada orang suci yang datang? Naga Merah terkejut. Sial, apakah kita berdua menarik perhatian orang suci? Mendengar ini, kelopak mata Lin Suan bergerak-gerak. Jangan bicara omong kosong. Bagaimana orang seperti itu bisa muncul dan menyerang kita? Dia juga terkejut. Kata bumi hitam. Sebenarnya, saat kalian berdua bertarung melawan raja tak terkalahkan, situasi seperti itu sudah terjadi di luar. Hanya saja kekuatannya saat itu tidak terlalu besar. Sekarang, tampaknya hal itu menjadi semakin menakutkan. Apa yang sebenarnya terjadi? Lin Suan dan Naga Merah bingung. Memang benar, mereka bersembunyi di Black Earth. Sebelumnya, mereka bertarung melawan Tau San Black King. Setelah pertempuran, mereka kembali berkultivasi. Oleh karena itu, mereka tidak memperhatikan situasi di luar. Mereka tidak menyangka dunia luar sudah begitu berbahaya. Itu adalah kekuatan misterius yang bertarung dengan keluarga Ye. Keluarga Ye memiliki banyak ahli dengan senjata suci yang utuh. Namun, mereka tidak menyangka kekuatan misterius ini begitu menakutkan. Ada juga banyak raja tak terkalahkan yang menakutkan. Apalagi salah satunya sangat menakutkan. Pernahkah Anda melihat awan gelap di atas kepala Anda? Itu dipanggil oleh orang itu. Itu terlalu kuat. Senjata itu tidak lebih lemah dari senjata suci. Berengsek. Lin Suan dan Naga Merah akhirnya melihat pemandangan di luar dengan jelas. Mereka memandangi langit yang gelap gulita di kejauhan. Ada beberapa sinar cahaya yang berkelap-kelip seperti matahari. Seharusnya itu adalah senjata suci yang masih utuh. Kedua belah pihak sebenarnya sedang bertarung. Tampaknya keluarga Ye telah menerima kabar tersebut. Memikirkan hal ini, Lin Suan menghela nafas lega. Seharusnya Sing Tian dan yang lainnya yang mengambil tindakan. Namun, dia tidak tahu apakah mereka bergerak di istana abadi atau di sini. Mereka seharusnya baik-baik saja. Nak, terlalu berbahaya di sini. Mari kita menjauh. Saran dari Naga Merah. Lin Suan mengendalikan Blackheart dan keduanya dengan cepat mundur. Mereka mundur sekitar 3 juta mil dan kemudian berhenti. Namun, tidak lama kemudian, Lin Suan mengerutkan kening lagi. Karena dia merasakan beberapa aura di belakangnya. Apa yang sedang terjadi? Dia buru-buru menggunakan mata ilahi tingkat surga, dan sepasang mata emas muncul di langit, memandang ke bawah pada segala sesuatu dalam jarak 1 juta mil. Segera, matanya bersinar, dan dia sangat terkejut. Ya, kamu tidak. Apakah kamu masih hidup? S itu. Naga ilahi merah menghela nafas lega. Tidak. Ekspresi Lin Suan menjadi serius. Segalanya tidak tampak baik baginya. Ada beberapa raja yang tak tertandingi mengejarnya. Beberapa. Naga merah meringis. Keluarga Ye, sangat kuat, terutama Ye Wudau. Kamu, masih, hidup, setelah sekian lama dikejar oleh banyak orang. Itu sungguh mengejutkan. Mereka berdua baru saja membunuh, yang tak terkalahkan. Mereka secara alami tahu betapa kuatnya, tak terkalahkan, itu. Jangan melontarkan komentar sinis di sini. Ayo cepat dan bantu dia. Serangan, Black Earth, Lin Suan cepat. Milik Ye Wudau, adalah, milikmu. Saat ini, hanya tersisa empat tetua. Dapat dikatakan bahwa dia berada dalam kondisi yang menyedihkan. Ye Wudau, berlumuran darah, wajahnya pucat. Dari kelihatannya, dia juga terluka parah. Lagipula, dikejar oleh begitu banyak orang yang tak terkalahkan sudah merupakan keajaiban. Nak, kamu tidak bisa melarikan diri. Petik 1. Di belakang, raja yang tak terkalahkan, mencibir dan melambaikan tangannya. Lonceng yang berkedip-kedip, terbang keluar. Ia tumbuh di langit dan turun, ingin menyelimuti Ye Wudau dan yang lainnya. Berdengung. Permukaan, lonceng, berwarna hijau giyok, dengan banyak tanda terukir di dalamnya. Itu terlihat sangat sederhana dan tanpa hiasan. Sekilas, orang bisa tahu itu adalah harta karun. Itu benar, itu adalah harta karun tingkat menengah surga. Saat raja yang tak terkalahkan menggunakannya, itu bisa menekan segalanya. Gemuruh. Seperti yang diharapkan, turunnya bel merobek kehampaan. Krune yang tak terhitung jumlahnya melintas, dan angin serta guntur bergemuruh. Kekuatan aneh menyelimuti Ye Wudau dan keempat tetua klan Ye. Kamu Wudau tidak menolak. Sebaliknya, dia mendorong kereta itu ke depan dan melarikan diri seperti orang gila. Dia tidak punya banyak kekuatan lagi, jadi tidak bijaksana untuk bertarung. Yang lebih penting lagi, dia sekarang sangat dekat dengan klan Ye. Selama dia memasuki jangkauan pengaruh klan Ye, dia akan aman. Petik 1. Ledakan, langit dan bumi hancur. Lonceng hijau giyok meleset, gagal melukai Ye Wudau. Namun, Ye Wudau dan yang lainnya masih terdorong mundur oleh gelombang kejut. Petik 1. Nak, kamu tidak punya banyak kekuatan lagi, kan? Mari kita lihat berapa kali lagi kamu bisa melarikan diri. Melihat serangannya meleset, raja berjubah hijau itu tertawa dingin. Sial, seorang tetua klan Ye mendengus. Saat kita kembali ke klan Ye, kalian semua akan mati. Petik 1. Mereka sangat marah. Empat orang tua mereka telah meninggal, dan Ye Wudau terluka parah. Jika bukan karena mereka melindunginya, dan dia menggunakan proyeksi nenek moyangnya, dia pasti sudah terbunuh sejak lama. Kamu klan, betapa naifnya. Kami telah memasang jaring yang tidak bisa dihindari sejauh jutaan kilometer di sekitar klan Ye. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa melarikan diri? Pikir Ye Wudau, jika Anda melarikan diri ke tempat lain, kami akan mendapat masalah. Kamu klan, pikir Ye Wudau, pikir Ye Wudau, pikir Ye Wudau. Faktanya, kita tidak perlu bergerak. Selama Anda berlari dalam jarak dekat, Anda akan dibunuh oleh orang-orang kami. Apa, jaring yang tidak bisa dihindari dipasang di dekat klan Ye? Wajah, para tetua klan Ye, menunduk. Ye Wudau mendengus dingin. Tetua, jangan dengarkan dia. Dia pasti mencoba mengganggu kita. Klan Ye adalah klan kekaisaran. Bagaimana mungkin ada orang yang memasang jaring yang tak terhindarkan di sekitar kita tanpa ada yang menyadarinya? Memang benar, kata-kata Ye Wudau membuat keempat tetua merasa lebih nyaman. Namun, tiga raja yang tak terkalahkan di belakangnya tertawa dingin. Pikir Ye Wudau, pikir Ye Wudau. Apa, kamu masih berani mempertanyakan kekuatan kami? Raja berjubah merah tertawa dingin. Pikir Ye Wudau. Klan Ye mungkin kuat, tapi ada banyak kekuatan menakutkan di luar sana. Pikir Ye Wudau. Pikir Ye Wudau. Jangan lupa mengapa klan Ye tidak datang untuk menyelamatkanmu. 2653. Brengsek. Beberapa tetua mengertakkan gigi. Hal ini terlalu aneh. Daun Daodenir tidak mengatakan sepatah katapun. Wajahnya dingin saat dia mendorong kereta dewa perang maju. Suara mendesing. Kelompok itu bergerak sangat cepat. Saat mereka berbicara, mereka telah menempuh perjalanan lebih dari 300 ribu mil. Selama waktu ini, raja yang tak terkalahkan menyerang beberapa kali lagi. Namun, Liv Daodenir mengendalikan kereta dewa perang untuk menghindar dengan cepat. Setiap kali dia menghindar, wajah Liv Daodenir menjadi pucat. Jelas sekali, penghindaran seperti ini sangat membebani dirinya. Jika dia bertahan sedikit lebih lama, dia akan menghubungi keluarga itu. Liv Daodenir mengertakan gigi, matanya berkedip. Di belakangnya, para raja yang tak terkalahkan mencibir. Sepertinya kamu sangat naif. Karena itu masalahnya, izinkan kami menunjukkan kepada Anda jaring kami yang tak terhindarkan. Saat dia berbicara, lelaki tua berjubah hijau itu mengaktifkan bel hijau giyoknya. Segera, suara bel memenuhi udara dan menyebar, membentuk gelombang suara yang aneh. Jelas sekali, dia memberitahu teman-temannya. Berdengung. Berdengung. Tidak lama kemudian, awan hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitarnya. Mereka seperti setan dan monster, berguling ke arah mereka. Ada awan gelap yang menakutkan di segala arah. Dalam sekejap, mereka menyelimuti seluruh area sekitar puluhan ribu mil. Tidak baik. Melihat pemandangan aneh ini, ekspresi para tetua keluarga Ye berubah. Wajah Daun Daodenir muram. Mengenakan biaya. Dia berteriak dengan dingin dan mengaktifkan kereta dewa perang. Jutaan sinar emas meledak, dan pada saat yang sama, hantu raja abadi muncul di tubuhnya, mengaum ke sembilan langit. Dia menyerang ke depan seperti orang gila. Di depannya, awan hitam menyebar, dan pria berjubah hitam muncul, mencibir. Ketika mereka melihat lift Daodenir, mata mereka bersinar dengan cahaya merah menyala. Itu dia, itu anak itu, tangkap dia. Hadiahi dia dengan banyak. Orang-orang ini berteriak dengan gila-gilaan. Namun tak lama kemudian, banyak dari mereka yang dikirim terbang. Kebanyakan dari mereka adalah ahli yang maha kuasa dan tiada taranya. Meskipun lift Daodenir terluka parah, kereta dewa perang yang dia kendalikan adalah harta karun kuno yang sangat menakutkan. Terlebih lagi, hantu raja abadi bukanlah sesuatu yang bisa ditolak oleh sembarang orang. Dalam sekejap, ratusan pria berjubah hitam terlempar dan muntah darah. Yang lebih lemah langsung dibunuh. Darah mewarnai dunia menjadi merah. Pemandangan mengerikan mengelilingi mereka. Huff, sekelompok semut ingin menghentikanku. Ketika pria berjubah hitam lainnya melihat pemandangan ini, mereka terkejut. Apakah ini Saint Pisic? Dia terlalu kuat. Sial! Melihat penampilannya, dia masih terluka parah. Tidak kusangka dia masih bisa mengeluarkan kekuatan seperti itu. Tak heran ia mampu lepas dari tangan begitu banyak raja yang tak tertandingi. Orang-orang ini sangat terkejut. Itu hebat. Ayo pergi dari sini. Ketika para tetua keluarga Ye melihat ini, mereka mendapatkan kembali harapan mereka. Liv Dao Denir berusaha sekuat tenaga, dan kereta perang emasnya melesat ke udara seperti sambaran petir emas. Ledakan. Namun, pada saat itulah ledakan keras terdengar antara langit dan bumi. Garis ki iblis hitam menembus dan berubah menjadi matahari hitam, menabrak kereta emas. Dengan suara Hong, langit dan bumi runtuh. Sebuah lubang hitam yang menakutkan meluas keluar, dan kereta perang emas itu terlempar ke belakang. Kepulan-kepulan-kepulan gelombang. Liv Dao Denir dan empat tetua lainnya batuk setegup darah, wajah mereka dipenuhi teror. Sialan, siapa kamu? Anda masih ingin pergi? Di depan mereka, sesosok tubuh tinggi keluar. Dia mengenakan baju besi hitam dan memegang palu hitam di tangannya. Tubuhnya memancarkan kekuatan yang mengerikan. Dialah yang melancarkan serangan itu sebelumnya. Raja yang tak terkalahkan. Para tetua keluarga Ye terkejut, dan wajah mereka menjadi sangat jelek. Daun Dao Denir mengerutkan kening. Brengsek, raja lain yang tak terkalahkan telah muncul. Situasinya sangat kritis. Rute pelarian mereka telah diblokir, dan empat raja yang tak terkalahkan telah mengunci mereka di udara. Ada juga ribuan pria berjubah hitam di sekitar mereka, memandang mereka seperti harimau yang mengawasi mangsanya. Terlebih lagi, ini hanya daerah sekitarnya saja. Siapa yang tahu kalau masih ada pria berjubah hitam di depan? Brengsek, Mungkinkah keluarga Ye benar-benar dikepung? Para tetua keluarga Ye dipenuhi teror. Mereka tidak mempercayainya sebelumnya, tapi sekarang tampaknya orang-orang ini benar-benar telah memasang jaring yang tak terhindarkan di sekitar keluarga Ye. Ledakan. Di saat krisis ini, cahaya menyelaukan meledak di kejauhan, seolah-olah itu adalah cahaya abadi. Setiap orang dalam jarak 10 juta kilometer melihatnya, dan mereka semua melihat ke atas. Liv Dao Denir dan tetua keluarga Ye lainnya mendongak. Para pria berjubah hitam juga mengerutkan kening, ekspresi mereka muram. Apa yang sedang terjadi? Seseorang sedang berkelahi. Para tetua keluarga Ye berteriak ketakutan. Itu adalah aura senjata suci kita. Mereka terlalu bersemangat. Tampaknya keluarga tersebut telah menemukan mereka. Liv Dao Denir menghela nafas lega, tapi kemudian dia terkejut. Dari kelihatannya, kedua belah pihak sedang bertarung sengit. Siapa yang mungkin bisa melawan keluarga Ye? Huff. Lalu bagaimana jika mereka bertengkar? Orang-orang kami bukanlah orang-orang yang dapat Anda bayangkan. Jangan berharap mereka datang dan menyelamatkan Anda. Keempat raja yang tak terkalahkan itu tertawa dingin, sementara ekspresi Liv Dao Denir menjadi gelap. Sesepuh, cepat kirim kabar ke keluarga. Saya bisa menahannya untuk sementara waktu. Sebenarnya, Liv Dao Denir tidak perlu mengatakan apapun. Para tetua keluarga Ye sudah mengirim kabar. Menyerang. Cepat dan tangkap dia. Malam yang panjang penuh dengan mimpi. Raja berjubah hijau berkata dengan dingin. Mereka tidak berani gegabuh. Keempat raja yang tak terkalahkan menyerang bersama-sama, sementara orang-orang berjubah hitam di sekitarnya mengawasi dari kejauhan. Bocah cilik, matilah dengan patuh untukku. Mereka berempat tertawa dengan kejam, dan cahaya menakutkan meledak. Keempat raja yang tak terkalahkan dikirim terbang, dan orang-orang berjubah hitam di sekitarnya bahkan lebih terkejut. Sial, apa yang baru saja terjadi? Liv Dao Denir mendesak kereta emas itu untuk melarikan diri. Ternyata, dia baru saja meledakkan harta karun tingkat menengah. Kekuatan ledakannya begitu mengerikan hingga memaksa keempat raja yang tak terkalahkan itu mundur. Nak, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Ekspresi keempat raja yang tak terkalahkan menjadi gelap. Ledakan tersebut telah memaksa mereka mundur, namun tidak cukup untuk mengancam mereka. Mereka mendengus dingin, lalu menyerang lagi. Di saat yang sama, mereka mengeluarkan perintah untuk menghentikannya. Orang-orang berjubah hitam di sekitarnya mengeluarkan bunga teratai yang ganas, memenuhi langit dengan cahaya. Liv Dao Denir berada dalam situasi kritis. Apakah dia benar-benar akan mati di sini? Wajah keempat tetua itu sangat pucat. Mereka sudah berada di depan pintu rumah mereka. Mati di sini terlalu menyedihkan. Daun Dao Denir berlumuran darah. Meskipun dia memiliki tubuh suci, melawan raja yang tak terkalahkan adalah hal yang terlalu berat baginya. Dan empat raja yang tak terkalahkan pada saat itu. Dalam sekejap mata, banyak tulangnya patah, dan cahaya kemasan meredup. Proyeksi raja abadi mengeluarkan raungan yang tidak diinginkan. Jangan berjuang, nak, kamu akan mati hari ini. Keempat raja yang tak terkalahkan itu tertawa dingin. Saat mereka akan sukses. Di kejauhan, gelombang energi mengejutkan lainnya datang. Apa yang sedang terjadi? Apakah keluarga Ye akan datang? Atau apakah mereka orang-orang kita? Ketika mereka melihat ke atas, hal pertama yang mereka lihat adalah cahaya hitam. Melihat ini, keempat raja yang tak terkalahkan menghela nafas lega. Mereka menggunakan jubah hitam, cahaya hitam, dan energi hitam untuk menyembunyikan diri. Oleh karena itu, ketika mereka melihat cahaya hitam, mereka langsung berasumsi bahwa itu adalah milik mereka. Sudah berakhir, tidak ada harapan. Liv Daodenir dan para tetua keluarga Ye Pucat Pasi. Tampaknya, lebih banyak bala bantuan telah tiba. Apa yang bisa mereka lakukan? Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi. 2654. Cahaya hitam yang datang dari jauh tiba-tiba menembakkan empat pilar cahaya yang mencapai langit dan meledak. Cahayanya sangat cepat, tiba di samping mereka dalam sekejap. Itu membawa aura mengerikan. Kemudian, empat raja yang tak terkalahkan di samping mereka dikirim terbang. Orang-orang berjubah hitam di sekitarnya yang terkena dampak langsung terbelah dan berubah menjadi kabut berdarah. Dalam sekejap, segala macam tangisan menyedihkan terdengar. Cahaya mengerikan menyapu sembilan langit. Apa yang telah terjadi? Para tetua keluarga Ye tercengang. Ye Udao mengambil kesempatan untuk mengaktifkan kereta emas, membentuk pertahanan mengerikan yang menyelimuti mereka. Mungkin itu bukan salah satunya. Orang-orang berjubah hitam itu berteriak. Sial, siapa itu? Mereka mundur dengan gila-gilaan, dan keempat raja yang tak terkalahkan juga dikirim terbang. Sial, tatapan mereka seperti bilah tajam surgawi, menembus kehampaan dan menatap ke depan. Itu adalah perahu roh. Cahaya hitam di depan mereka perlahan mendekat. Lalu, mereka akhirnya bisa melihatnya dengan jelas. Cahaya hitam itu adalah perahu roh. Itu sangat sederhana, dan tanda yang berkedip-kedip di atasnya membuat mereka terpesona. Sial, sepertinya itu bukan salah satu dari mereka. Orang-orang berjubah hitam itu meraung. Ye Udao dan yang lainnya juga terkejut. Namun, pada saat ini, sosok Lin Suan muncul. Udao, kamu baik-baik saja. Saudara Lin, itu kamu. Melihat Lin Suan, Udao juga terkejut, tapi kemudian dia tersenyum. Para tetua keluarga Ye bahkan lebih bersemangat. Hall Master Lin, tolong selamatkan dia. Mereka mengenali Lin Suan. Dia juga seorang jenius yang tiada tarannya, dan di belakangnya berdiri istana abadi, yang sangat misterius. Jika dia membantu, mungkin mereka benar-benar punya kesempatan untuk melarikan diri. Lin Suan tersenyum. Saya datang ke sini untuk membantu Udao. Jangan khawatir, istana abadi telah memberitahu keluarga Ye. Keluarga Ye sudah mulai pindah. Ikutlah denganku dulu. Saat dia berbicara, dia melambaikan tangannya, dan cahaya hitam menyelimuti Udao dan tetua keluarga Ye. Lin Suan ingin menarik mereka ke Black Earth. Begitu masuk, betapapun dahsyatnya serangan musuh, mereka tidak akan mampu menembus Black Earth. Mereka akan aman. Bocah sialan, beraninya kamu. Para pembudidaya berjubah hitam raung marah ketika mereka melihat Kin Nan hendak membantu. Sementara itu, keempat penguasa tertawa terbahak-bahak. Anak nakal yang ceroboh. Karena kamu ingin mati, aku akan membunuhmu juga. Mereka tidak peduli padanya karena mereka bisa melihat sekilas bahwa pihak lain hanyalah bintang tujuh yang maha kuasa. Dengan basis budidaya seperti itu, dia tidak berbeda dengan semut di depannya. Beraninya dia menolak. Raja tak terkalahkan dengan palu hitam mengayunkan palu di tangannya dan meledakkannya. Lin Suan mencibir saat melihat adegan ini. Dia memasuki Black Earth dan menggunakan Black Earth untuk memblokir serangan tersebut. Dengan keras, retakan besar yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitarnya. Black Earth aman dan sehat. Hanya berdasarkan kalian berempat, kentut tua, kamu tidak bisa membunuhku. Dengan itu, Lin Suan melambaikan tangannya, dan Liv Daodenir dan yang lainnya mendekati Black Earth. Kempat raja tak terkalahkan juga bingung. Jika itu hanya bintang tujuh yang maha kuasa biasa, mereka tentu tidak akan menganggapnya serius. Tapi sekarang, pemuda di depan mereka tidak mudah menyerah. Paling tidak, wadah roh di tangannya memiliki kualitas tinggi, sehingga dia bisa menahan serangan mereka. Jangan pernah memikirkannya. Raja tak terkalahkan berjubah hijau dan raja tak terkalahkan dengan palu petir hitam sangat cepat. Dalam sekejap, mereka tiba di samping Liv Daodenir dan yang lainnya. Mereka benar-benar mengikuti pancaran cahaya dan terbang ke depan bersama. Segera, keduanya memasuki Black Earth juga. Hahaha. Melihat adegan ini, dua raja tak terkalahkan yang tersisa tertawa terbahak-bahak. Pria berjubah hitam di sekitarnya juga memiliki ekspresi garang. Lalu bagaimana jika wadah roh pihak lain itu kuat? Kedua raja tak terkalahkan mereka masuk dan membunuh semua orang. Segera, mayat pihak lain akan dibuang. Namun setelah menunggu satu detik, dua detik, tiga detik, tidak ada mayat yang keluar. Tak hanya itu, Black Earth juga berubah menjadi aliran cahaya, menghempaskan puluhan pria berjubah hitam dan terbang lurus ke depan. Sialan, apa yang terjadi? Pria berjubah hitam di sekitarnya tercengang. Kedua raja tak terkalahkan juga tercengang. Berengsek, kejar dia. Kita tidak bisa membiarkan mereka lolos. Hubumi orang-orang di depan dan minta mereka menyiapkan formasi Skynet untuk membunuh mereka. Meskipun mereka tidak tahu apa yang terjadi, mereka tidak akan membiarkan pihak lain melarikan diri. Di sisi lain, ketika Liv Daodenir dan para tetua keluarga Ye memasuki Black Earth, mereka menghela nafas lega. Tapi ketika mereka melihat dua raja tak terkalahkan di belakang mereka, ekspresi mereka berubah menjadi jelek. Tidak bagus, kali ini mereka benar-benar mati. Di dalam wadah roh, mereka tidak dapat melarikan diri meskipun mereka menginginkannya. Huff, mari kita lihat di mana kamu bisa lari kali ini. Semut terkutuk, berlututlah dengan patuh dan terima kematianmu. Kedua raja tak terkalahkan memandang Liv Daodenir dan yang lainnya dan mencibir. Di antara mereka, raja tak terkalahkan berjubah hijau menatap Lin Suan dan Naga Merah. Kalian berdua berani ikut campur dalam urusan kami. Sebentar lagi, saya akan memberitahu Anda apa artinya dicabik-cabik. Menjalani hidup yang lebih buruk daripada kematian. Saudara Lin, saya telah melibatkan Anda. Ekspresi Liv Daodenir jelek. Tidak masalah. Lin Suan melambaikan tangannya, tidak gugup sama sekali. Bukankah itu hanya dua raja yang tak terkalahkan? Dia tidak bisa melawan mereka sebelumnya, tetapi dengan formasi yang menekan basis budidayanya, belum tentu demikian. Meskipun itu menghabiskan setengah dari sumber dayanya, jika dia bisa mendapatkan dua cincin pegangan raja tak terkalahkan, dia pasti bisa menebusnya. Dia bahkan bisa mendapat untung besar. Oleh karena itu, Lin Suan berkata, Blackheart, keluarlah. Anda ingin melawan kami. Anda tidak tahu perbedaan antara hidup dan mati. Kedua raja tak terkalahkan itu mencibir dan bersiap menyerang. Tapi kemudian, dunia berputar, dan rune yang tak terhitung jumlahnya berkedip, menyelimuti dua raja tak terkalahkan, Lin Suan, dan Naga Merah. Liv Daodenir dan para tetua keluarga ia tercengang. Mereka melihat formasi aneh di depan wadah roh, memancarkan aura yang membuat hati mereka bergetar. Kemudian, dua raja tak terkalahkan, Lin Suan, dan Naga Merah menghilang. Mereka tampak mengambang dalam formasi, tetapi tidak terlihat terlalu nyata. Apa yang sedang terjadi? Di mana saudara Lin? Mereka terkejut dan melihat sekeliling. Saat ini, Black Earth melayang. Jangan khawatir, tidak apa-apa. Lin Suan akan berurusan dengan dua raja tak terkalahkan. Anda dapat beristirahat di sini sekarang. Ada buah roh dan pil pemulihan di sini. Ada juga banyak ruang budidaya. Anda dapat beristirahat dengan tenang. Ketika Liv Daodenir dan tetua klan ye lainnya mendengar hal itu, mereka benar-benar terkejut. Itu adalah dua raja yang tak terkalahkan. Mereka bahkan tidak bisa mengalahkan mereka, jadi bagaimana Lin Suan bisa menghadapi mereka sendirian? Mereka tidak mengerti. Yang lebih aneh lagi adalah yang berbicara adalah pedang. Pedang hitam yang patah. Itu terlalu aneh. Daun Daodenir juga khawatir. Apakah saudara Lin baik-baik saja? Dan siapa namamu? Jangan khawatir, dia baik-baik saja. Formasi ini memiliki efek yang aneh. Bagi saya, saya adalah Black Earth, wadah roh dari wadah roh. 2655. Ye Udao dan yang lainnya dari keluarga Ye menanyakan beberapa pertanyaan sederhana lagi. Kemudian, mereka memasuki ruang budidaya masing-masing dan bersiap untuk berkultivasi dan memulihkan diri. Pengejaran selama periode waktu ini telah menghabiskan terlalu banyak energi mereka. Beberapa di antaranya terluka parah. Akibatnya, luka Ye Udao menjadi lebih serius. Jika mereka tidak membersihkannya sekarang, itu pasti akan mempengaruhi budidaya dan jalur bela diri mereka di masa depan. Oleh karena itu, orang-orang ini tidak berani gegabuh. Mereka pulih dengan seluruh kekuatan mereka. Lin Suan dan Naga Merah bertarung dengan dua raja yang tak terkalahkan. He itu mengendalikan Black Earth dan terbang menuju keluarga Ye. Pada saat yang sama, dia mencoba menghubungi keluarga Ye. Di pihak keluarga Ye, pertempuran berlangsung sangat sengit. Wajah para tetua keluarga Ye muram. Mereka telah menggunakan tiga senjata suci yang utuh, dan mereka telah pulih sepenuhnya, tetapi mereka masih tidak dapat menekan pihak lain. Ini terlalu mengejutkan bagi mereka. Mereka bahkan ingin menggunakan lebih banyak senjata suci. Banyak orang menyarankan kepada Sang Patriark agar mereka menggunakan senjata ekstrim untuk menghancurkan pihak lain. Kali ini, mereka sangat marah. Kapan klan Ye mereka pernah diserang oleh orang lain? Para pejuang di kota-kota sekitarnya juga ketakutan. Tentu saja mereka tidak berani pergi dan hanya bisa patuh tinggal di kota. Namun, hati mereka sedang kacau. Siapa yang berani memulai perang dengan keluarga Ye? Eh, apakah itu seseorang dari istana abadi? Saat terbang, He itu menangkap beberapa jejak energi yang familiar. Dia mengubah arah dan bergegas. Itu adalah kapal roh ketua istana. Penjaga agung dan penjaga ke-6 juga berteriak kaget. Tuan istana, kami di sini. Mereka buru-buru mengirimkan suara mereka. He itu menembakkan cahaya hitam, menyelimuti penjaga agung, penjaga ke-6, dan wanita berpakaian hitam, Xiao Wu. Mereka bertiga memasuki Black Earth dan dengan cepat bertanya. He itu memberikan penjelasan sederhana. Ketika mereka mengetahui bahwa Lin Suan bertarung dengan dua raja yang tak terkalahkan, mereka sangat terkejut. Tidak mungkin, apakah ketua istana dalam bahaya? Mereka terlalu kaget. Tidak ada bahaya. Mungkinkah penguasa istana telah menerobos ke alam raja yang tak terkalahkan? Melihat keterkejutan mereka bertiga, He itu menggelengkan kepalanya. Tidak, formasi itu bisa menekan budidaya raja yang tak terkalahkan. Ada formasi ajaib. Mereka terkejut. Ketika mereka mengetahui bahwa Lifdao Denir ada di sini, mereka menghela nafas lega. Senyuman muncul di wajahnya. Itu hebat. Kali ini, aku telah memberikan bantuan besar kepada keluarga Ye. Kalau dipikir-pikir, klan Ye pasti tidak akan menganiaya mereka. Setelah berdiskusi sederhana, mereka duduk bersila dan mulai memulihkan diri. Raja-raja yang tak terkalahkan di luar semuanya menjadi gila. Apa yang sedang terjadi? Begitu banyak orang yang dibawa pergi dengan perahu roh. Hal ini terutama terjadi ketika raja-raja yang tak terkalahkan menyadari bahwa Lifdao Denir ada di kapal, dan mulai mengejarnya seperti orang gila. Tanah hitam diikuti oleh lima atau enam raja yang tak terkalahkan dan pria berjubah hitam yang tak terhitung jumlahnya. Pemandangan ini sangat menakutkan, namun Black Earth berusaha sekuat tenaga dan meninggalkan mereka jauh di belakang dalam debu. Ketika mereka tiba di keluarga Ye, pelindung agung dan yang lainnya berdiri karena pertempuran di sini adalah yang paling berbahaya. Itu semua adalah kekuatan suci. Bahkan tingkat raja yang tak tertandingi pun tidak berani mendekatinya. Para pria berjubah hitam juga meraum marah dan dengan cepat menyampaikan pesan tersebut kepada pemimpin mereka. Dia ingin mereka membunuhnya. Benar saja, di langit, seorang pria berjubah hitam menerima kabar tersebut dan berteriak dengan dingin. Dia melambaikan tongkat dengan ular melingkar dan menyerbu. Tongkat jalan adalah senjata suci yang tidak rusak. Kekuatan suci yang dipancarkannya menyelimuti bumi hitam. Melihat ini, pria berjubah hitam itu tertawa. Dengan senjata suci di tangan, sekuat apapun musuhnya, mereka tidak akan mampu menghentikannya. Ayo lakukan juga. Melihat ini, pelindung agung mengeluarkan dekrit emas dan mengirimkannya. Di luar Black Earth, dekrit emas dibuka. Rune misterius berkedip-kedip, dan kekuatan besar memblokir serangan itu. Dekrit emas juga merupakan senjata suci, dan tidak rusak. Pada saat yang sama, enam pelindung besar mengirim pesan lain ke keluarga Ye, menyuruh mereka bergegas. Keluarga Ye sangat cemas. Para pria berjubah hitam di sekitarnya sudah sangat menakutkan. Berapa banyak orang yang mengejar Liv Daodenir. Mereka tidak berani membayangkan. Faktanya, mereka sudah bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Namun saat ini, mereka menerima kabar dari Immortal Palace. Ketika mereka mengetahui bahwa istana abadi telah membawa Daun Daodenir kembali, mereka sangat gembira. Cepat dan keluar, pergi dan sambut dia. Lakukan apapun, bawa mereka padaku. Patriar keluarga Ye meraung. Segera, para tetua dan ahli keluarga Ye pindah. Kali ini, mereka memindahkan lebih dari seribu orang. Saat keluarga Ye marah, itu sangat menakutkan. Orang-orang yang tersisa dengan panik mengaktifkan senjata suci mereka. Bahkan seorang tetua keluar dari area terlarang. Kepala keluarga. Melihat orang ini, para ahli menjadi bersemangat. Patriar keluarga Ye juga sangat hormat. Itu karena dia adalah seorang saint sejati. Orang suci itu langsung mengambil senjata suci yang tidak rusak dan mengirimkannya. Ledakan. Langit runtuh dan bumi retak. Kekuatan suci yang menakutkan di langit langsung merobek awan iblis hitam. Seluruh dunia kembali jernih. Pria berjubah hitam dengan cepat mundur, batuk setegup darah. Ribuan pembudidaya berjubah hitam langsung terkoyak oleh serangan ini. Bahkan raja yang tak terkalahkan pun dipenuhi rasa takut. Tidak bagus, orang suci itu telah bergerak. Berengsek. Di mana daun Daodenir? Salah satu raja yang tak terkalahkan bertanya dengan dingin. Dia adalah pemimpin keseluruhan kali ini. Awan iblis dipanggil olehnya. Melapor kepada Tuhan, itu dicuri. Itu adalah perahu roh hitam. Itu yang itu. Kenapa dia menunjuk ke depan? Namun, kami berdua, raja yang tak terkalahkan, juga ada di dalam. Melihat pemandangan ini, raja iblis kegelapan yang tak terkalahkan meraung dengan dingin dan menyerang. Ini adalah pembunuhan terakhir. Tapi kali ini, ribuan ahli keluarga Ye pindah, sehingga mustahil bagi pria berjubah hitam untuk berhasil. Pada saat ini, sesosok tubuh tua berjalan di depan mereka. Itu memberi mereka tekanan yang tak ada habisnya. Tidak bagus, itu orang suci. Sial, mungkinkah misi ini akan gagal? Apa yang kita lakukan? Pria berjubah hitam lainnya semuanya memandang ke arah raja iblis kegelapan yang tak terkalahkan. Raja iblis kegelapan yang tak terkalahkan sangat menentukan. Jika mereka gagal membunuh, mereka tidak akan membiarkan pengorbanan mereka sia-sia. Oleh karena itu, orang-orang ini dengan cepat mundur seperti awan gelap. Itu hebat. Mereka akhirnya mundur. Para penggarap keluarga Ye menghela nafas lega. Black Air 10 juga tiba di keluarga Ye. Ledakan. Pintu terbuka, dan ketiga pelindung, serta Ye Wudaw dan yang lainnya, keluar. Wudaw. Ketika anggota klan Ye melihat lift Daodenir masih hidup, mereka menghela nafas lega. Tapi saat mereka merasakan Ye Wudaw terluka, mereka semua menjadi biadab. Sial, siapa itu? Aku tidak tahu. Kami dikejar untuk waktu yang lama. Untungnya, Wudaw memiliki proyeksi nenek moyang. Kalau tidak, kami benar-benar sudah mati. Semua tetua mengertakkan gigi. Kepala keluarga, kita harus membalas dendam. Seseorang benar-benar berani mengambil tindakan yang bertentangan dengan harapan masa depan kita. Ini memang menyentuh keuntungan mereka. Ye Wudaw adalah harapan keluarga Ye selama 10.000 tahun ke depan. Sekarang seseorang ingin membunuhnya, keluarga Ye tidak akan membiarkan mereka pergi. 2.656 Sial, dia belum mati. Bagaimana mungkin? Sosok berjubah hitam di langit mundur ke jarak tertentu, tapi mereka tidak segera pergi. Mereka tahu bahwa dua raja yang tak terkalahkan telah memasuki perahu roh dan sedang bertarung. Itu memberi mereka secercah harapan. Bagaimanapun, kedua raja yang tak terkalahkan telah bergabung, sementara pihak lain hanya memiliki seorang tetua yang terluka parah dan dua ahli bintang tujuh. Dengan kekuatan sebesar itu, bagaimana mungkin dia bisa melawannya? Mungkin Liv Daodenir telah terbunuh di Massachusetts. Tentu saja, itu hanya dugaan mereka saja. Mereka ingin melihat mayat Liv Daodenir dengan mata kepala mereka sendiri. Namun, banyak hal yang melebihi ekspektasi mereka. Mereka tidak melihat mayat Liv Daodenir, tapi dia masih hidup. Bagaimana mungkin? Mata raja yang tak terkalahkan hampir keluar dari rongganya. Mustahil, Green Robe dan Black Hammer masuk secara pribadi. Di mana mereka berdua. Memang benar, teman mereka telah memasuki perahu roh, tapi mengapa mereka tidak membunuh Liv Daodenir? Dan kenapa mereka berdua belum keluar? Setelah Liv Daodenir dan kepala penegak hukum keluar, Lin Suan juga keluar. Dia melihat sosok berjubah hitam yang tak terhitung jumlahnya di kejauhan dan mencibir. Apa? Apakah kamu masih menunggu dua raja yang tak terkalahkan itu? Mereka di sini. Dengan itu, dia melambaikan tangannya, dan kedua mayat itu terbang dan mendarat di tanah. Apa itu tadi? Tetua keluarga Ye terkejut dan melihat dengan cermat. Sosok-sosok berjubah hitam yang tak terhitung jumlahnya di langit terkejut. Mati. Jubah hijau dan palu hitam terbunuh. Sial, mungkinkah ada raja lain yang tak terkalahkan di perahu roh? Mereka tidak berani mempercayainya. Para tetua keluarga Ye juga berteriak ketakutan. Itu adalah mayat raja yang tak terkalahkan. Wajah mereka juga dipenuhi keheranan. Liv Daodenir dan keempat tetua yang bersamanya bahkan lebih terkejut. Mereka memandang Lin Suan dengan tidak percaya. Mereka telah melihat dengan mata kepala sendiri Lin Suan dan dua raja tak terkalahkan yang dikelilingi oleh formasi. Mereka khawatir tentang keselamatan Lin Suan, tapi sekarang Lin Suan telah membunuh dua raja yang tak terkalahkan. Brengsek, brengsek. Adegan ini membuat mereka merasa seperti sedang bermimpi. Di langit, pria berjubah hitam itu meraum dengan marah. Rencana mereka gagal. Rencana mereka sempurna, dan mereka telah mengerahkan begitu banyak raja yang tak terkalahkan sehingga Liv Daodenir berada dalam situasi yang mengerikan. Secara logika, tidak peduli seberapa kuat pihak lain, akan sulit baginya untuk melarikan diri. Namun kini, mereka justru gagal. Brengsek, siapa bocah ini? Itu dia, dialah yang mengacaukan semua rencanaku. Itu benar, jika Lin Suan tidak muncul, rencana mereka akan sempurna. Liv Daodenir pasti akan terbunuh. Namun, kemunculan orang ini di depan mereka benar-benar mengganggu rencana mereka. Liv Daodenir masih hidup, dan tidak ada satupun dari mereka yang memanfaatkannya. Sebaliknya, itu benar-benar membuat marah keluarga Ye. Ketika kepala klan melihat Liv Daodenir masih hidup dan sehat, dia menghela nafas lega. Saat berikutnya, dia mendengus dingin, dan cahaya dingin yang menusuk keluar dari matanya, berubah menjadi ribuan cahaya ilahi. Murid keluarga Ye, dengarkan. Membunuh mereka semua. Dia harus mencari tahu siapa adalah langnya. Dengan perintah itu, para tetua, ahli, dan jenius muda semuanya pindah. Sage di langit bahkan mengulurkan telapak tangan yang mencakup lima juta mil, menyelimuti semua orang. Klan Ye membalas. Berlari. Orang-orang berjubah hitam berteriak seperti orang gila, dan banyak dari mereka buru-buru mengeluarkan senjata suci mereka untuk melawan. Namun, Sage dari keluarga Ye terlalu kuat. Dia menyapu semuanya. Terlepas dari area yang dicakup oleh senjata suci, yang untuk sementara mampu melawan, segala sesuatu yang lain telah dihancurkan. Orang-orang berjubah hitam direduksi menjadi kabut berdarah, dan jiwa mereka diekstraksi dan dikumpulkan oleh para tetua keluarga Ye. Namun, tingkat kultivasi mereka terlalu rendah, dan mereka tidak mengetahui rahasia intinya. Dalam sekejap mata, jiwa mereka hancur. Klan Ye telah melancarkan serangan balik yang kuat. Pelindung besar Lin Suan dan yang lainnya juga sangat terkejut. Seperti yang diharapkan dari klan primordial kuno, klan kaisar primordial, mereka benar-benar menakutkan. Namun, semua ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Begitu klan Ye mendapatkan kebenarannya, yang harus mereka lakukan hanyalah bertanya. Di samping, Liv Daodenir dan yang lainnya dibawa ke area terlarang klan Ye untuk memulihkan diri. Adapun kepala klan, dia memimpin para tetua, ahli, dan murid klan Ye untuk menerima Lin Suan, kepala penegah hukum, dan yang lainnya dengan cara yang paling megah. Mau bagaimana lagi, Lin Suan telah menjadi penyelamat mereka kali ini. Jika bukan karena dia, Liv Daodenir akan terbunuh. Mereka tidak sanggup menanggung akibatnya. Terima kasih atas bantuan Anda, Hallmaster Lin. Ketua klan klan Ye secara pribadi menyambutnya. Ketua klan klan Ye terlalu sopan. Lin Suan menangkupkan tangannya dan berjalan maju berdampingan dengan kepala klan klan Ye. Di aula utama Hui Hong, ada nyanyian dan tarian, dan segala jenis buah-buahan langka dipajang. Para tetua klan Ye sangat berterima kasih. Setelah tiga putaran anggur, kedua belah pihak sangat senang. Pada saat ini, Lin Suan berkata, Kepala klan Ye klan, saya datang ke hutan belantara timur kali ini karena ada sesuatu yang ingin saya diskusikan dengan Anda. Apa itu? Hallmaster Lin, selama klan Ye bisa melakukannya, kami pasti tidak akan menolak. Terima kasih banyak, bibir Lin Suan melengkung. Tampaknya klan Ye memang setia. Saya datang untuk bergabung dengan klan Ye. Karena aku menerima kabar tentang sarang 10 ribu naga. Apa, berita tentang sarang 10 ribu naga? Mendengar ini, para tetua klan Ye juga terkejut. Ketua klan klan Ye tercengang. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan berkata kepada gadis cantik yang menari itu, kalian semua boleh pergi dulu. Ya, ketua klan. Para murid cantik dari klan Ye dengan cepat mundur. Hanya Lin Suan, penjaga agung, dan yang lainnya yang tersisa di aula utama. Para tetua dan pakar klan Ye. Hallmaster Lin, sejujurnya, kami juga mengetahui beberapa informasi tentang sarang 10 ribu naga. Tapi kami tidak tahu secara spesifik. Kami hanya tahu bahwa hal itu sepertinya telah dikabarkan di Zhongzu selama bertahun-tahun, tetapi belum ada yang benar-benar melihatnya. Ketua klan-klan Ye mengerutkan kening. Dia berpikir bahwa Lin Suan ingin bertanya kepadanya tentang sarang 10 ribu naga. Namun, Lin Suan tersenyum dan berkata, Kali ini, saya menerima informasi yang akurat. Saya pasti dapat menemukan sarang 10 ribu naga. Apa? Informasi yang akurat. Apa kamu yakin? Ketua klan-klan Ye juga tersentak. Para tetua dan pakar klan Ye bahkan lebih terkejut lagi. Tentu saja. Lin Suan dengan singkat menjelaskan bagaimana dia mendapatkannya. Ketika semua orang mendengar bahwa berita tentang sarang 10 ribu naga keluar bersamaan dengan jubah abadi Yuhua, mereka mempercayainya. Mereka tahu seberapa besar keributan yang disebabkan oleh Yuhua Imortal Robe. Namun, mereka tidak menyangka bahwa Lin Suan akan benar-benar mendapatkan berita tentang sarang 10 ribu naga selama kesempatan itu. Sarang 10 ribu naga sangatlah penting. Begitu muncul, itu akan mempengaruhi seluruh benua roh sejati. Pada saat itu, masalahnya bukan hanya di Zongsu, tapi juga di Gurun Timur, Gurun Barat, Pegunungan Selatan, dan Dataran Utara. Tempat suci dan sekte yang tak terhitung jumlahnya akan khawatir. Pemandangan itu pasti lebih spektakuler daripada menjelajahi makam kuno. Terlebih lagi, meskipun mereka menemukan sarang 10 ribu naga, pasti tidak mudah untuk membuka segel sarang 10 ribu naga. Ini adalah proyek yang sangat sulit. 2657 Istana abadiku tidak bisa menelannya sendirian, jadi aku ingin mencari sekutu. Keluarga Ye adalah perhentian pertamaku. Bagus, keluarga ku Ye bersedia bergabung untuk menjelajahi sarang 10 ribu naga. Kamu kepala keluarga tertawa. Mereka sudah sangat senang karena nyawa Ye Wudaw tidak dalam bahaya. Mereka tidak menyangka akan mendapat kejutan yang tidak terduga. Mereka belajar tentang sarang 10 ribu naga. Sarang 10 ribu naga dikabarkan menjadi tempat pemakaman ras naga. Naga adalah makhluk mistis, dan mereka mengetahuinya dengan sangat baik. Itu adalah ras yang paling menakutkan di antara para monster. Tempat pemakaman ras naga pasti memiliki kekayaan alam yang tak ada habisnya dan bahkan banyak kemampuan ilahi yang hebat dari ras naga. Mungkin, ada urat naga yang tak ada habisnya. Semua ini sangat menggoda bagi manusia seperti mereka. Lin Suan juga senang karena meskipun istana abadi kuat, ia juga memiliki kekurangan. Pertama, istana abadi yang dia kendalikan hanyalah puncak gunung es, dan dia tidak dapat mengerahkan seluruh kekuatannya. Apalagi istana abadi baru saja muncul di dunia. Meskipun mereka telah melakukan beberapa hal yang mengejutkan, daya tarik mereka jelas tidak sekuat keluarga Ye. Apalagi dia punya banyak musuh, seperti dinasti Taiyi, Sekte Yin Yang, istana lima elemen, perlombaan perang, dan sebagainya. Mereka semua merupakan kekuatan besar yang mengejutkan. Ketika saatnya tiba, orang-orang ini pasti akan bergabung. Oleh karena itu, hanya akan ada banyak keuntungan dan tidak ada kerugian jika dia membentuk aliansi dengan keluarga Ye sekarang. Selanjutnya, Lin Suan, kepala keluarga Ye, dan sekelompok tetua memulai pertemuan dekat. Pertemuan ini berlangsung selama tiga hari tiga malam. Tiga hari kemudian, Lin Suan dan yang lainnya bangkit dan pergi karena mereka telah mencapai kesepakatan. Ketika saatnya tiba, mereka akan bergabung untuk mengadakan pertemuan besar dan mengundang para Master Sekte dan penguasa suci dari berbagai tanah suci dan sekte di dunia untuk datang ke sini untuk berdiskusi. Hall Master Lin, kali ini, keluarga Ye ku berhutang budi padamu. Jika Anda memerlukan bantuan di masa mendatang, jangan ragu untuk bertanya. Kepala keluarga Ye memimpin sekelompok ahli keluarga Ye untuk mengirim mereka pergi. Bagus. Lin Suan mengangguk sambil tersenyum. Hai kepala keluarga, tidak perlu mengirim kami pergi. Kami akan pergi. Saat dia berbicara, dia dan dua lainnya memasuki Black Earth dan pergi. Setelah meninggalkan keluarga Ye, kenam pelindung itu menghela nafas lega. Kali ini, itu terlalu berbahaya. Siapakah pria berpakaian hitam ini? Mereka belum tahu. Lin Suan menggelengkan kepalanya. Tidak perlu terburu-buru. Dengan klan Ye yang menyerang dengan sekuat tenaga, orang-orang berpakaian hitam ini pasti akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Ketika saatnya tiba, yang harus dia lakukan hanyalah bertanya pada Liv Dao Denir tentang mereka. Ngomong-ngomong, Abaddon, setelah apa yang terjadi dengan Liv Dao Denir, kami sampai pada kesimpulan bahwa kamu sedang diincar oleh beberapa orang misterius. Oleh karena itu, kami akan mengirimkan Anda seorang raja yang tak terkalahkan. Xiao Wu. Dengan itu, wanita berpakaian hitam berdiri dan membungkuh hormat kepada Lin Suan. Salam, ketua balai. Raja yang tak terkalahkan. Lin Suan terkejut. Lalu, dia tersenyum dan berkata, tidak perlu bersikap sopan. Sing Tian saat ini sedang sibuk mengumpulkan sarang 10 ribu naga dan tidak bisa berada di sisinya. Akan lebih baik jika ada raja lain yang tak terkalahkan untuk melindunginya. Lagi pula, banyak orang yang mengincarnya sekarang. Karena penampilannya di makam kuno itu terlalu mempesona. Apalagi kali ini, dia membuang mayat dua raja yang tak terkalahkan. Jika masalah ini sampai menyebar, pasti akan mengejutkan dunia. Orang harus tahu bahwa dia punya banyak musuh. Sekte Yin Yang, dinasti Tai Yi, lima istana, dan perlombaan perang semuanya merupakan sekte besar di Tanah Suci. Jika kekuatan ini mengirim raja yang tak terkalahkan untuk membunuhnya. Ini mungkin akan sangat merepotkan. Sekarang ada raja cantik yang tak terkalahkan, Lin Suan merasa jauh lebih nyaman. Selanjutnya, mari kita pergi ke Jade Pool. Lin Suan mengendalikan Black Earth dan terbang ke arah Jade Pool. Kolam Giyok adalah tanah suci tempat murong King Cheng berada. Dia pasti akan pergi ke sana. Tak hanya itu, ia juga akan melakukan perjalanan ke Tanah Suci Fajar Ungu. Bagaimanapun, King Cheng dan Shen Jing Kiu sama-sama gadis suci. Dengan bantuan dan rekomendasi mereka, Lin Suan dapat dengan cepat menghubungi dua tanah suci tersebut. Seperti yang diharapkan, ketika Lin Suan tiba di Jade Pool dan menemukan murong King Cheng, dia terkejut. Murong King Cheng juga terkejut. Saudara Suan, jangan khawatir. Saya akan memberitahu guru sekarang. Bukan saja murong King Cheng yang menjadi gadis suci di Kolam Giyok, namun dia juga merupakan murid terakhir dari pemimpin suci Kolam Giyok. Ketika pemimpin suci Jade Pool menerima berita itu, dia juga keluar dari pengasingan karena terkejut dan secara pribadi menyambutnya. Pemimpin suci Jade Pool dikenal sebagai Ibu Suri dari Barat. Dia adalah wanita yang sangat bermartabat dan cantik. Salam kepada Ibu Suri dari Barat. Lin Suan menangkupkan tinjunya dan tersenyum. Hallmaster Lin, kamu terlalu sopan. Kamu adalah pemilik toko, jadi kamu berada di level yang sama denganku. Suara Ibu Suri dari Barat sangat menyenangkan. Tolong, Tuan Balai Lin. Tolong, Ibu Suri dari Barat. Lin Suan tidak berani ceroboh sama sekali karena tanah suci Kolam Giyok juga sangat menakutkan dan telah menghasilkan Kaisar Agung. Selain itu, ada senjata ekstrim di Jade Pool. Dapat dikatakan bahwa Kolam Giyok sama menakutkannya dengan keluarga Ye. Selanjutnya, Lin Suan dan Ibu Suri dari Barat mengadakan pertemuan. Ketika Lin Suan menyebutkan berita tentang sarang 10 ribu naga, Ibu Suri dari Barat dan semua tetua Kolam Giyok terkejut. Ketika mereka mengetahui bahwa Lin Suan telah mengkonfirmasi berita tersebut, napas mereka menjadi cepat. Saya sudah membentuk aliansi dengan kepala keluarga Ye sebelum perjalanan ini. Aku ingin tahu apa yang dipikirkan Ibu Suri dari Barat kali ini. Tentu saja saya bersedia, Ibu Suri dari Barat juga tergoda. Semua ini seperti yang diharapkan Lin Suan. Selanjutnya, dia mendiskusikan beberapa detail lagi dengan Ibu Suri dari Barat dan yang lainnya. Kemudian, dia berdiri dan bersiap untuk pergi. Namun, sebelum pergi, Lin Suan memandang murong kinceng. Ibu Suri dari Barat, ku harap kau bisa memberi kinceng pelindung tingkat raja yang tak terkalahkan. Oh mengapa? Ibu Suri dari Barat tercengang. Setiap orang suci dan orang suci memiliki pelindung, namun pelindung tersebut juga didasarkan pada budidaya orang suci dan orang suci. Sekarang, pelindung murong kinceng adalah yang maha kuasa bintang delapan. Tentu saja, dia memiliki banyak kartu truf di tangannya, dan dia bahkan mungkin memiliki senjata suci dalam kondisi baik. Bagaimanapun, keselamatan murong kinceng sangat penting. Badan suci keluarga Ye, Ye Udao, sedang diburu. Saya pikir hutan belantara timur tidak akan damai akhir-akhir ini. Apa? Kamu Udao sedang diburu. Ibu Suri dari Barat terkejut, dan para tetua di Tanah Suci Danau Giyok tersentak. Holmaster Lin, apakah yang Anda katakan itu benar? Itu tidak mungkin. Keluarga Ye adalah klan orang dahulu. Siapa yang berani menyerang mereka? Apalagi mereka datang untuk membunuh Ye Udao. Mereka semua tahu betapa pentingnya Ye Udao bagi keluarga Ye. Lin Suan berkata, Itu benar. Saya pikir beritanya akan segera menyebar. Anda bisa bertanya-tanya dan mencari tahu. Melihat Lin Suan begitu yakin, ekspresi Ibu Suri dari Barat berubah menjadi serius. Tampaknya hal itu benar-benar terjadi. Dia berkata, Jangan khawatir, kami akan memberi kinceng pelindung tingkat raja yang tak terkalahkan, dan dia juga akan memiliki senjata suci dalam kondisi baik. Sebelum mereka mengetahui siapa yang menyerang keluarga Ye, mereka tidak berani gegabuh. Bagaimanapun, pihak lain berani menyerang keluarga Ye. Siapa yang tahu kalau mereka akan menyerang orang jenius lainnya? Saudara Suan, kemana Anda ingin pergi selanjutnya? Murong King Cheng bertanya dari samping. Lin Suan tersenyum. Aku akan pergi ke tempat suci Fajar Ungu. Guru, saya ingin pergi bersama Saudara Suan. Murong King Cheng bertanya. 2658. Ibu Suri dari Barat mengangguk. Dia merasa nyaman dengan Lin Suan di sisinya. Selain itu, dia sangat puas dengan Lin Suan dari interaksi sederhana tadi. Mungkin mereka berdua bisa menjadi pasangan. Selanjutnya, Lin Suan mengucapkan selamat tinggal kepada Ibu Suri dari Barat dan meninggalkan Tanah Suci danau Giok bersama Murong King Cheng. Mereka menuju ke Tanah Suci Cahaya Ungu. Tanah Suci Cahaya Ungu. Itu juga merupakan Tanah Suci yang tiada taranya di hutan belantara timur. Itu terletak di negeri Dongeng. Ki ungu yang memenuhi langit sangatlah indah. Ketika Sen Jingkyu mengetahui bahwa Lin Suan dan Murong King Cheng akan datang, dia sangat senang. Dia berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas keluar. Saudara Lin Suan, Nona Penggoda, kalian berdua di sini. Dia melompat ke pelukan Lin Suan dengan gembira. Adegan ini membuat para murid laki-laki dari Tanah Suci Cahaya Ungu merasa iri. Mereka semua melebarkan mata dan menatap Lin Suan dengan gigi terkatuk. Sial, siapa orang ini? Ada banyak murid di Tanah Suci Cahaya Ungu, tapi tidak semua orang pernah melihat Lin Suan sebelumnya. Oleh karena itu, ketika mereka melihat orang suci mereka dalam pelukan seorang pria asing, mereka tercengang. Itu dia, itu anak itu. Sial, aku tidak menyangka dia akan datang. Beberapa orang juga mengenali Lin Suan. Apa yang dia lakukan di sini? Orang-orang ini berdiskusi dengan penuh semangat, dan banyak dari mereka langsung melapor kepada para tetua. Benar saja, para tetua dari Tanah Suci Cahaya Ungu datang tidak lama kemudian. Siapa kamu? Beraninya kamu bersikap kasar kepada orang suci kami. Ketika para tetua melihat pemandangan ini, mereka segera meniup janggut mereka dan melotot. Lin Suan melepaskan Shen Jingkyu, melihat kekejauhan, dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Saya adalah penguasa istana abadi, Lin Suan. Penguasa istana abadi. Para tetua tercengang, dan kemudian mereka sangat terkejut. Mereka telah mendengar namanya, tetapi ini adalah pertama kalinya banyak tetua melihatnya. Saat mereka melihat sosok cantik di sampingnya, mereka berteriak kaget. Orang Suci Danau Giok. Lin Suan mungkin asing bagi mereka, tapi Murong King Cheng tidak asing bagi mereka. Keduanya berasal dari wilayah Tandus Timur, dan pihak lainnya adalah orang suci dari Tanah Suci Danau Giok. Bagaimana mungkin mereka tidak saling mengenal? Bagi seorang gadis suci dan seorang ketua olah yang setara dengan ketua olah mereka untuk berkumpul, kemungkinan besar mereka memiliki beberapa hal penting untuk didiskusikan. Mereka buru-buru berkata, tolong, tuan-tuan. Segera, seorang penatua mengundang mereka. Semakin banyak orang yang pergi untuk memberitahu guru suci mereka. Anak-anak muda juga kembali meminta bantuan. Ketika para jenius muda di Tanah Suci Fajar Ungu mengetahui bahwa gadis suci mereka benar-benar telah melemparkan dirinya ke pelukan orang lain, mereka mengertakkan gigi begitu keras hingga hampir hancur. Sial, siapa itu? Tidak, saya harus memberinya pelajaran yang bagus. Di antara mereka, banyak orang jenius yang tiada taranya menyerang dengan kejam. Itu dia, itu dia. Banyak orang menunjuk ke arah Lin Suan dan berteriak dari jauh. Para jenius tak tertandingi itu menatap Lin Suan dan mencibir. Dia hanya raja tingkat bintang tujuh tingkat menengah. Apa masalahnya? Aku akan menghancurkannya sekarang. Orang-orang ini ingin mengambil tindakan. Namun, di saat berikutnya, bola mata mereka muncul. Karena mereka menemukan bahwa guru suci mereka sebenarnya secara pribadi menyambut pihak lain. Ya Tuhan, apakah mataku mempermainkanku? F. Cek, mimpi, aku pasti sedang bermimpi. Bagaimana dia bisa berada di level yang sama dengan para guru suci? Sial, siapa anak ini? Para jenius yang tak tertandingi itu juga merasa merinding di sekujur tubuh mereka. Untungnya, mereka tidak punya waktu untuk bergerak. Kalau tidak, mereka akan ditampar sampai mati oleh guru suci mereka. Tampaknya dia adalah master istana abadi, namun kekuatan anak ini tidak terlalu besar. Banyak prajurit peringkat lima mengertakkan gigi. Ketika para jenius yang tiada taranya mendengar ini, wajah mereka berubah menjadi hijau. Apa, Tuhan Istana Abadi? Istana Abadi saat ini tidak lagi misterius seperti sebelumnya. Sejak pertempuran makam kuno, nama Istana Abadi perlahan-lahan menyebar. Mereka semua akrab dengan sekte besar dunia roh sejati. Pihak lain berasal dari Istana Abadi, dan dia adalah Tuhan Istana Abadi. Dia benar-benar seorang super jenius, dan statusnya berada pada level yang sama dengan guru suci mereka. Memikirkan hal ini, wajah para jenius yang tak tertandingi itu berubah menjadi jelek. Sialan, apa kamu ingin aku mati? Mereka mulai memarahi adik-adiknya. Kakak-kakak junior itu juga memasang ekspresi pahit di wajah mereka. Kakak senior, kami benar-benar tidak berani melakukannya. Lin Xuan tentu saja tidak peduli dengan episode kecil ini. Pada saat ini, dia membawa Murong King Cheng, Shen Jingkyu, penjaga agung, dan yang lainnya untuk berkumpul dengan guru suci Tanah Suci Fajar Ungu dan sekelompok tetua. Lin Xuan langsung ke pokok persoalan, langsung menyatakan niatnya. Karena dia tahu pihak lain tidak akan menolak. Benar saja, setelah mendengar berita ini, guru suci dan para tetua Tanah Suci Fajar Ungu semuanya bersemangat. Segera, mereka memutuskan untuk bergabung dengan Lin Xuan. Hallmaster Lin, Anda pasti lelah karena perjalanan. Mengapa kamu tidak tinggal di Tanah Suci Fajar Ungu selama beberapa hari? Guru Suci Fajar Ungu mengundang. Lin Xuan memikirkannya, karena dia sudah lama tidak bertemu Murong King Cheng dan Shen Jingkyu, dia sebaiknya tinggal di sini sebentar. Bagaimanapun, dia akan meninggalkan Tanah Suci Timur dan pergi ke benua lain untuk bergabung dengan Tanah Suci lainnya. Pada hari-hari berikutnya, Lin Xuan, Murong King Cheng, dan Shen Jingkyu menikmati pemandangan yang menakjubkan. Pemandangan ini membuat murid laki-laki di Tanah Suci begitu iri hingga mereka ingin mati. Sial! Dia tidak hanya berhasil memenangkan hati Putri Suci mereka, tetapi dia bahkan memiliki Putri Suci Danau Giok di sisinya. Dia memiliki dua wanita cantik yang tiada taranya bersamanya. Itu membuat mereka menjadi gila karena cemburu. Anak ini terlalu luar biasa. Bagaimana dia melakukannya? Bahkan Putra Suci Al-Kaid dan Daun Daodenir tidak menerima perlakuan seperti itu. Mereka sangat penasaran sehingga mereka hanya ingin berlari dan meminta bantuan. Namun, sebelum mereka bisa melakukannya, sebuah berita mengejutkan menyebar. Tentu saja, ini tentang Liv Daodenir dan Faksi Misterius. Berita bahwa Liv Daodenir sedang diburu menyebar. Tanah Suci dan Sekte di Wastelen Timur terkejut. Tak hanya itu, kabar tersebut juga menyebar hingga ke benua lain. Semua orang tercengang. Mereka tidak dapat mempercayainya. Berita itu pasti palsu. Siapa yang berani memburu Liv Daodenir? Liv Daodenir adalah harapan klan Ye. Menyentuhnya berarti menyentuh inti klan Ye. Klan Ye pasti akan melawan dengan segala cara. Tanah Suci, Sekte, dan dinasti tidak mempercayainya. Namun, setelah banyak penyelidikan, mereka menemukan bahwa berita itu benar adanya. Adegan ini menyebabkan pikiran mereka menjadi kosong. Fraksi mana yang berani melakukan hal seperti itu? Mungkinkah itu salah satu dari tiga dinasti pembunuh besar? Hal pertama yang mereka pikirkan adalah tiga dinasti pembunuh besar. Hanya mereka yang berani mengambil tindakan terhadap Liv Daodenir. Bagaimanapun, tiga dinasti pembunuh besar dikabarkan telah membunuh orang Suci di zaman kuno. Namun, mereka segera mengetahui bahwa itu bukanlah tiga dinasti pembunuh besar, melainkan sebuah organisasi yang sangat sederhana dan misterius. Tentu saja mereka tidak tahu apa itu. Faktanya, klan Ye juga tidak mengetahuinya. Semua pria berjubah hitam yang datang telah dibunuh oleh klan Ye. Klan Ye telah mengekstraksi jiwa mereka dan menggunakan kemampuan ilahi mereka untuk mencari jiwa mereka. Namun, pada akhirnya, mereka tidak dapat menemukan informasi berguna apapun. Klan Ye sangat terkejut. 2659 Mereka bahkan menyiksa jiwa Kaisar yang tak terkalahkan dan menginterogasi mereka. Namun pada akhirnya, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Karena orang-orang ini tidak mengetahuinya sama sekali. Sial, siapa itu? Mereka telah bersembunyi begitu dalam. Semua tetua keluarga Ye memasang ekspresi muram. Dari kelihatannya, pihak lain sudah memperhitungkan segalanya, bahkan rute pelarian mereka. Memiliki musuh tersembunyi membuat keluarga Ye sangat tidak nyaman. Di masa depan, ketika Udaw keluar, mereka akan mengirim lebih banyak raja yang tak terkalahkan untuk mengikutinya. Mereka akan membawa senjata suci utuh dan beberapa senjata terlarang. Mereka tidak bisa membiarkan hal ini terjadi untuk kedua kalinya. Hal ini menyebar jauh dan luas. Semua orang membicarakannya. Karena hal mengerikan seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Lin Suan juga menerima berita itu, jadi dia bertanya pada keluarga Ye. Hasilnya mengejutkannya. Keluarga Ye sama sekali tidak tahu siapa musuhnya. Hal ini membuat Lin Suan sakit kepala juga. Tampaknya musuh lebih menakutkan dan sulit dihadapi daripada yang dia bayangkan. Namun setelah kegagalan ini, pihak lain tidak akan berani bertindak gegabuh lagi. Keluarga Ye tidak bisa dianggap enteng. Kali ini, keluarga Ye membunuh semua pria berjubah hitam yang berpartisipasi dalam pengejaran. Tak satu pun dari mereka lolos. Metode mereka sangat kejam. Dan organisasi misterius itu tidak memiliki tindakan lanjutan apapun. Oleh karena itu, Lin Suan untuk sementara mengesampingkan masalah ini. Dia tinggal di Tanah Suci Fajar Ungu selama beberapa hari dan bersiap untuk pergi. Karena dia masih harus pergi ke keluarga Gu. Kemudian, dia bersiap untuk pergi ke Gurun Barat dan menghubungi Kuil Lanruo tempat Wu Hua berada. Kali ini, Lin Suan tidak membawa Shen Jingkyu atau Murong Qingcheng karena dia ingin mereka berdua bekerja sama dengan tempat suci dan bersiap. Setelah selesai, mereka bisa bergabung untuk mengadakan acara akbar. Lin Suan pergi ke keluarga Gu dan bertemu dengan Gu Santong. Kemudian, dia mendiskusikan masalah ini dengan kepala keluarga Gu. Keluarga Gu segera menyetujuinya. Kemudian, Lin Suan membuka pintu dan berteleportasi ke Gurun Barat. Gurun Barat. Kekuatan utama di sini sebagian besar adalah Sekte Buddha. Dapat dikatakan sebagai tempat suci bagi semua Sekte Buddha. Kuil Lanruo adalah salah satu yang terbaik. Di langit, retakan raksasa terbuka. Rune yang tak terhitung jumlahnya melintas saat kapal roh melintasi ruang dan waktu. Itu adalah bumi hitam. Setelah semua energi hilang, Lin Suan dan naga merah keluar dari Black Earth. Tentu saja, Lin Suan tahu ada orang lain di sisinya. Hanya saja tidak ada orang lain yang bisa melihatnya. Itu adalah raja tak terkalahkan yang ditugaskan oleh pelindung agung kepadanya, Xiao Wu, wanita berpakaian hitam. Sekarang, Xiao Wu adalah pelindungnya. Namun, dalam keadaan normal, dia tidak akan muncul. Dia hanya akan diam-diam mengikutinya dalam kegelapan. Hanya ketika hidup Lin Suan dalam bahaya barulah dia bergerak. Lin Suan melihat sekeliling dan menyipitkan matanya saat dia melihat gurun emas yang tak terbatas. Sepertinya ini adalah gurun yang sangat luas. Ayo tinggalkan tempat ini dulu dan jelajahi lingkungan sekitar. Naga merah menyarankan. Selanjutnya, keduanya berubah menjadi aliran cahaya dan terbang ke depan. Dua hari kemudian, mereka meninggalkan gurun. Pegunungan dan hutan berangsur-angsur muncul di hadapan mereka. Spesies pohon di sini sangat berbeda dengan spesies di hutan belantara timur dan zongsu. Semuanya tahan kekeringan dan terlihat sangat aneh. Setelah terbang selama tiga hari, mereka melihat gunung lagi. Mata Lin Suan berkedip. Sejauh ini, dia belum bertemu satu orang pun. Oleh karena itu, dia juga tidak tahu di mana dia berada. Namun, naga merah berseru pelan. Mengapa saya merasa tempat ini agak familiar? Akrab, apakah kamu pernah ke sini sebelumnya? Lin Suan bertanya. Tidak, tapi tempat ini sangat mirip dengan apa yang tercatat di buku kuno. Naga merah menggelengkan kepalanya. Tubuhnya bergoyang dan perlahan naik ke langit. Lalu, dia menunjuk ke bawah dan berkata, Nak, kemarilah. Akanku beritahu padamu. Lin Suan bingung. Dia naik ke langit dan melihat kekejauhan. Ini, dia terkejut. Bagaimana itu? Pernahkah Anda memperhatikannya juga? Ya, tempat ini sangat terkenal di Gurun Barat. Tempat ini disebut punggungan Buddha berbaring. Gunung itu seperti Buddha Raksasa yang tergeletak di tanah. Itu bukan buatan manusia, tapi terbentuk secara alami. Itu sangat misterius. Dikatakan bahwa banyak orang suci dari Tanah Suci Buddha di Gurun Barat datang ke sini untuk mendapatkan pencerahan. Namun, tidak ada yang tahu persis apa yang mereka peroleh. Terlebih lagi, tampaknya tidak hanya Gurun Barat, tetapi benua lain juga memiliki ahli yang datang ke sini untuk mendapatkan pencerahan. Dikatakan bahwa bahkan Kaisar Lama pun datang ke sini ketika mereka masih muda. Sangat misterius. Lin Suan terkejut. Dia tidak menyangka mereka akan datang ke tempat legendaris seperti itu. Apakah berbahaya di sini? Lin Suan bertanya. Biasanya tempat seperti itu seperti kawasan terlarang. Sekalipun tidak, mereka tetap sangat menakutkan. Namun, kali ini, naga merah menggelengkan kepalanya. Itu tidak berbahaya. Tidak ada formasi di tempat ini. Kadang-kadang, akan ada jejak aura yang menakutkan. Namun, dalam keadaan normal, ia tidak akan menyerang manusia. Nah, kenapa kita tidak turun dan melihatnya? Mungkin kita bisa mendapatkan pencerahan. Karena kita berada di tempat yang legendaris, tidak pantas untuk pergi tanpa melihat-lihat. Lin Suan dan naga merah terbang ke depan dengan cepat. Segera, mereka sampai di dekat Buddha Raksasa. Keduanya mendarat dan melihat bahwa mereka dikelilingi oleh tebing. Ada berbagai macam tanda dan tanda yang tergambar di dinding. Singkatnya, itu sangat berantakan. Naga merah menunjuk ke tanda-tanda ini dan berkata, ini semua ditinggalkan oleh mereka yang telah mencapai pencerahan. Namun, jangan meremehkan rune ini. Dikatakan bahwa seseorang pernah menemukan tanda yang ditinggalkan oleh Kaisar Agung di sini. Kemudian, dia memperoleh pencerahan dan akhirnya menjadi orang suci yang menakutkan. Ditinggalkan oleh Kaisar Agung. Ada hal seperti itu. Lin Suan terkejut. Dia melihat sekeliling, tetapi dia tidak menemukan sesuatu yang istimewa. Tentu saja Kaisar Agung yang saya sebutkan ditinggalkan oleh Kaisar Agung ketika dia masih muda. Namun, itu sudah sangat mendalam. Terlebih lagi, semakin muda Kaisar Agung, semakin biasa pula tanda yang ditinggalkannya. Pada level mereka, kemungkinan besar mereka sudah kembali ke kesederhanaan sejak lama dan mengubah kompleksitas menjadi kesederhanaan. Jika serangan biasa bisa dikembangkan, itu akan menjadi ribuan dunia. Jadi begitulah adanya. Jantung Lin Suan berdetak kencang. Dia menggunakan mata Dewa Rahasia Surgawi dan tanda emas muncul di matanya. Dia melihat ke segala arah. Dia memutuskan untuk bermeditasi di sini selama beberapa hari. Sehari kemudian, Lin Suan tercengang. Dia telah memperoleh pencerahan dari ukiran ini, dan itu sangat mencerahkan bagi budidaya bela dirinya sendiri. Ini membuatnya sangat senang. Namun, saat dia hendak melanjutkan pemahamannya, sesosok tubuh yang kuat turun dari langit. Aura yang seolah mampu membelah langit dan bumi turun dari langit dan menyapu ke segala arah. Ia ingin menghancurkan Lin Suan dan naga merah. Keduanya mengubah ekspresi mereka dan mendengus dingin. Cahaya pedang tajam keluar dari tubuh mereka dan cahaya menakutkan langsung memotong fluktuasi energi. Saat berikutnya, mereka melihat ke atas dan mengerutkan kening. 2660 Mereka melihat seorang biksu muda turun dari langit di depan mereka. Dia mengenakan kasaya dan memiliki wajah yang tampan. Namun, ada aura tajam yang luar biasa di matanya. Pada saat ini, dia melirik Lin Suan dan naga merah dan berkata dengan dingin. Saya ingin bermeditasi dan berkultivasi di sini. Tersesat, kamu semut. Suaranya tanpa emosi dan dingin. Dalam radius beberapa ribu mil, beberapa sosok dengan cepat naik ke udara dan melarikan diri ke kejauhan. Tampaknya selain Lin Suan dan naga merah, ada orang lain yang bermeditasi di sini. Namun, setelah orang-orang ini merasakan aura dingin yang menggigit, wajah mereka berubah dan mereka tidak berani tinggal lebih lama lagi. Beberapa orang bahkan mengenali identitas pihak lain dan merasa takut. Mereka segera pergi. Lin Suan dan naga merah mengerutkan kening. Siapa orang ini? Dia sangat sombong dan kurang ajar. Ketika biksu muda itu melihat yang lain telah melarikan diri, senyuman dingin muncul di wajahnya. Namun, ketika dia melihat Lin Suan dan naga merah tidak berniat pergi, wajahnya menjadi gelap. Kalian berdua semut, pergilah. Hilang di depan mataku dalam tiga detik. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Begitu dia mengatakan itu, wajah Lin Suan menjadi gelap. Naga merah melompat. Sial, siapa kamu? Beraninya kamu berbicara seperti itu kepada kami? Percaya atau tidak, Benhuang akan menamparmu sampai mati. Ekspresi Lin Suan juga dingin. Keduanya sedang bermeditasi di sini dan tidak memprovokasi pihak lain. Namun, pihak lain meminta mereka tersesat begitu dia muncul. Dia bahkan mengancam akan membunuh mereka. Tidak ada yang bisa mentolerir ini, apalagi Lin Suan. Mencari kematian. Semut bodoh. Biksu muda itu juga marah. Seekor ular kecil berani berteriak di depannya. Dia mengangkat jarinya dan menunjuk ke depan. Cahaya yang menusuk menembus langit dan langsung tiba di depan naga merah. Ledakan. Naga merah mengayunkan cakar naganya dan menamparkan ke depan. Suara mengejutkan terdengar. Dia langsung menghancurkan serangan itu. Dia benar-benar memecahkannya. Biksu muda itu tercengang. Dia tertawa dingin. Anda memiliki kekuatan. Pantas saja kamu berani sombong di depanku. Namun, kekuatan kecil ini saja tidak cukup. Dia mengangkat telapak tangannya dan hendak menyerang. Pada saat ini, Lin Suan seberat satu pon juga melangkah maju. Dia mengangkat jarinya dan gelombang pedang tajam terbang keluar. Karena pihak lain berani mengambil tindakan, mereka tidak bisa menyalahkannya. Bas gelombang. Pedangki menembus awan dan cahaya mengerikan memenuhi area tersebut. Kekuatan yang menakutkan melonjak. Para ahli bela diri yang melarikan diri merasa kulit kepala mereka mati rasa saat melihat pemandangan ini. Siapa orang ini? Dia sebenarnya berani menyerang Yuan Kun. Apakah dia tidak ingin hidup lagi? Para seniman bela diri ini sangat terkejut. Mereka semua berasal dari Gurun Barat. Tentu saja, mereka mengenal biksu muda ini dan reputasinya. Kemungkinan besar, tidak ada generasi muda yang berani bersaing dengannya. Namun, bocah nakal di depannya ini sebenarnya berani bergerak. Dia terlalu berani mencari kematian. Biksu muda Fang juga sangat marah. Cahaya yang sangat dingin muncul di matanya saat Rune yang tak terhitung jumlahnya muncul dari telapak tangannya. Dia membanting telapak tangannya ke bawah dan menghancurkan pedangki yang menakutkan. Namun, telapak tangannya juga mati rasa akibat benturan tersebut. Ini mengejutkannya. Pihak lain sangat kuat. Begitu kuat hingga melampaui ekspektasinya. Siapa kamu? Dia bertanya dengan dingin. Dilihat dari penampilan pihak lain, dia seharusnya bukanlah orang yang tidak dikenal. Dia harus menjadi anak ajaib. Namun, dia mengenal semua anak ajaib di Gurun Barat. Pihak lain adalah orang asing. Dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Sekarang kamu tahu bagaimana cara menanyakan siapa aku? Sangat terlambat. Lin Xuan mendengus dingin. Pihak lain mengancam akan membunuh mereka. Bagaimana dia bisa menoleransi hal itu? Jadi sekarang, dia melambaikan tangannya dan menjentikkan jarinya. Bas dengungan-dengungan. Pedangki terbang satu demi satu. Yuan Kun meraung dengan marah. Pihak lain berani menyerangnya. Dia mendekati kematian. Nak, apa menurutmu kamu bisa menjadi sombong di hadapanku hanya karena kamu punya kekuatan? Hari ini, aku akan mengirimmu ke neraka. Dia membentuk segel Buddha dengan telapak tangannya. Cahaya Buddha di tubuhnya bersinar dengan cepat dan kekuatan mengerikan melonjak. Namun, pedangki Lin Xuan juga sangat kuat. Pedang itu terbang dan menerangi area itu seolah-olah berubah menjadi naga yang berenang. Ledakan. Cahaya Buddha di tubuh Yuan Kun berkedip-kedip. Dia membentuk segel Buddha dengan tangannya dan membantingnya. Itu bertabrakan dengan pedangki lagi. Langit runtuh dan bumi retak. Cahaya mengerikan menyapu segala arah. Dengan serangan telapak tangan ini, dia masih berhasil menghancurkan pedangki. Namun, mati rasa di lengannya menjadi semakin parah. Terlebih lagi, yang lebih mengejutkannya adalah pedang ketiga, keempat, dan kelima terbang ke arahnya satu demi satu. Sial, siapa orang ini? Apakah dia pendekar pedang yang tiada taranya? Mengapa pedangki pihak lain begitu kuat? Yuan Kun sangat terkejut karena dia menyadari bahwa pedangki tidak dilepaskan oleh harta karun yang tiada taranya. Itu dengan santai disingkirkan oleh pihak lain. Ini berarti pihak lain seharusnya tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Memikirkan hal ini, ekspresinya sangat dingin. Di kejauhan, para seniman bela diri yang melarikan diri juga merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Menurut mereka, karena pihak lain berani bertarung dengan Yuan Kun, dia pasti akan ditampar sampai mati. Namun siapa sangka pihak lain justru bisa bertarung dengan Yuan Kun? Ini benar-benar di luar dugaan mereka. Siapa anak ini? Mungkinkah dia adalah anak ajaib yang tiada taranya dari suatu keluarga besar? Itu sangat mungkin terjadi. Namun, betapapun berbakatnya dia, dia mati karena berani memprovokasi Yuan Kun. Yuan Kun adalah seorang jenius terbaik di Kuil Kuda Putih. Keterampilan budisnya sangat menakutkan. Anak itu sangat kuat. Gentikan biasa dari pedangki memiliki kekuatan seperti itu. Dia pastilah pendekar pedang yang tiada taranya. Semua orang berdiskusi dengan penuh semangat. Pada saat ini, Lin Xuan mulai bergerak lagi. Kali ini, dia mengeluarkan pedang jurang naga kuno. Cahaya pedang yang menakutkan melesat ke langit. Pedang itu menebas. Itu memotong seluruh langit menjadi dua bagian. Retakan hitam pekat itu seperti ngarai tak berujung. Ini juga pertama kalinya ekspresi Yuan Kun berubah. Pedangki ini terlalu kuat. Jadi kali ini, dia tidak menolaknya secara langsung. Sebaliknya, tubuhnya bergoyang dan dia dengan cepat menghindar. Mengandalkan kekuatan dharmanya yang super kuat, dia menghindari pedang itu. Namun, saat ini, kelopak matanya bergerak-gerak liar. Karena dia merasakan kekuatan yang sangat menakutkan datang dari belakangnya. Tidak baik. Saat berikutnya, dia tiba-tiba berbalik dan menyerang dengan telapak tangannya. Ledakan. Dia terpaksa mundur, auranya jatuh. Ular sialan itu. Dia mengertakan gigi karena marah. Benar sekali, orang yang menyerangnya dari belakang adalah naga merah. Naga merah mengirim lawannya terbang dengan ekornya dan segera mencibir. Apakah kita semut? Apakah kita mempunyai keinginan mati? Nak, sebelum kamu bergerak, kamu harus mencari tahu siapa kami. Apa menurutmu kamu bisa melawan kami hanya dengan dirimu sendiri? Naga merah juga mengertakan gigi karena marah. Pihak lain terlalu sombong. Dia ingin membunuh mereka begitu dia muncul. Mereka hanya membalas untuk memberi pelajaran pada pihak lain. Tidak mungkin, ular ini juga sangat kuat. Ketika para prajurit di kejauhan melihat pemandangan ini, mereka sangat terkejut. Siapakah orang-orang ini? Mereka sangat kuat. Wajah Yuan Kun Muram. Sial, pihak lain juga super ahli. Ini memang di luar ekspektasi saya. Namun, dia mendengus dingin. Apakah menurutmu kalian berdua bisa mengalahkanku jika kalian bergabung? Terima kasih telah menonton!